Guru dan murid di SDN Geger Bitung, Kabupaten Sukabomi mengeluhkan kondisi bangunan sekolah yang dianggap tidak layak. Lantaran selain atap plafon yang rapuh, juga kondisi dinding ruangan hancur karena lapuk termakan usia. Dari keterangan yang dihimpun, sekolah yang dibangun pada tahun 1975 silam ini pernah sekali mendapat rehab pada tahun 1984 lalu. Namun sejak itu sekolah tak kunjung mendapat bantuan renovasi atau rehab dari pemerintah lagi. Apalagi saat ini memasuki musim penghujan, ditakutkan atap plafon tak mampu lagi menahan beban derasnya air hujan, dan dikhawatirkan ambruk mengancam keselamatan jiwa. Itu untuk merehab SDN Geger Bitung yang memang sudah rusak. Ada pun bantuan-bantuan yang sedikit itu ada donasi dari orang tua murid untuk mempelester yang ada di dalam kelas. Itu saja kepada pemerintah mohon kami mengajukan, mohon perhatikan, karena SDG Geger Bitung ini adalah SD yang ada di jantung Ibu Kota Kecamatan. Sekaitan itu Kepala Sekolah tak bosan memohon kepada pemerintah untuk memberikan bantuan rehab demi kenyamanan kegiatan belajar mengajar. Dari Kabupaten Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan.